Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Pak Dekan, Prof. Dr. Haji Asyip Ritwan, dan jajarannya, Wakil Dekan 1 dan 2. Yang terhormat, Pak Ketua Senat, Pak Kabak, Pak Kasubak, dan peserta Yudisium yang saya banggakan. Izinkan saya membacakan surat salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang mana surat keputusan ini menyatakan sahnya kelulusan daripada mahasiswa yang dinyatakan sah dalam acara Yudisium ini. Surat keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Dertayasa nomor 060-UN43.3-SK-KM.0401-2020 tentang Yudisium Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Dertayasa. Dekan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Dertayasa menimbang sehubungan dengan pelaksanaan Yudisium calon wisudawan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Dertayasa sebagaimana tersebut di atas, dipandang, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Dekan. Mengingat, 1. Undang-Undang nomor 12 tahun 2020, 2. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, 3. Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2009, 4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014, 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 29 tahun 2012, 6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi nomor 17 tahun 2015, 7. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 2 9 2 9 0 MKP 2019, dan 8. Surat Keputusan Rektor Untirta nomor 166 garis mingguan 43 KPTKP garis mingguan 15 11 2013. Memperhatikan laporan pendaftaran-pendaftaran judisium mahasiswa masing-masing di jurusan di Fakultas Teknik Untirta tahun 2020, memutuskan menetapkan judisium Fakultas Teknik Untirta tahun 2020, pertama, calon wisudawan pada judisium dengan nama-nama yang tercantum di lampiran tersebut, kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, maka keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di celugan pada tanggal 28 September 2020 atas nama Dekan Fakultas Teknik Prof. Dr. Ing, Asep Berituan STMT. Lampiran, keputusan Dekan Fakultas Teknik Untirta nomor 060 garis mingguan 43.3 garis miring KM 0401 SK 2020. Tentang judisium Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Terdayasa. Satu, teknik mesin. Yang pertama, Aditya Eka Yudianto, sampai nomor 23, Zaki Ramadan. Teknik elektro yang pertama, Amar Ma'ruf, sampai nomor 16, Wawan Setiawan. Yang ketiga, Teknik Industrin. Yang pertama, Aan Anwari, sampai nomor 32, Widya Agustian. Yang empat, Teknik Nitalurgi, nomor 1, Andika Pandu Winata, sampai nomor 14, Iyafi Nurhanib. Teknik Kimia, nomor 1, Ahmad Al-Hadi Syihab, sampai nomor 75, Junita Sulaiman. Yang keenam, Teknik Sipil nomor 1, Adinda Kiarani Aryono, sampai nomor 44, Yuhira Ismi Sausan. Ditetapkan di Jilgon pada kakal 28 September tahun 2020, ada senama dekan Fakultas Teknik Untirta, Profesor Dr. Ing Asif Ritman, STMT. Tembusan Wakil Dekan 123, Ketua Jurusan, Arsip, dan yang bersangkutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan keputusan Dekan, tentang lulusan terbaik oleh wakil Dekan 2, Bapak Dr. Sirajudin, STMT. Kepada lulusan yang disebutkan namanya, di Mohon untuk Nacau Karapun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Pak Dekan, izinkan kami membacakan surat keputusan Dekan, lulusan terbaik. Surat keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sultan Agaritirta Yasa nomor 061, WN43.3-SK-PK.04.01-2020, tentang lulusan terbaik yurisium tahun 2020, Fakultas Teknik Universitas Sultan Agaritirta Yasa. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan laporan pendataan, pendaftar yurisium mahasiswa masing-masing lulusan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Sultan Agaritirta Yasa tahun 2020. Memutuskan, menetapkan keputusan Dekan tentang lulusan terbaik yurisium tahun 2020, Fakultas Teknik, Puntirta. Jadi, pertama, nama-nama wisudawan terbaik di setiap jurusan dengan memperoleh predikat dengan pujian, dengan indeks prestasi kumulatif IPK 3,5-4, dan masa studi tidak lebih dari 4 tahun. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak takal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, dalam penetapan keputusan ini maka akan diadakan perubahan. Ditetapkan di Cilegon 28 September 2020, Dekan Prof. Dr. Ing Asep Rituan SDMT IPM di Tandatangani. Berikut, nama lulusan terbaik tahun 2020 bagi yang bersangkutan, mohon di, apa namanya, maju di depan ya, untuk mendapatkan ucapan selamat dari Ketua Senet, Dekan, dan anggota Senet yang lain. lulusan terbaik Fakultas Teknik Universitas Sultan Agengkirta Yasa. 1. Ahmad Pauji Teknik Mesin IPK 3,74 2. Citra Nurizati Teknik Elektro IPK 3,43 3. Esther Angreni Hutapia Teknik Industri IPK 3,75 4. Karla Karmala Teknik Metalurgi IPK 3,55 5. Safira Gina Teknik Kimia IPK 3,8 6. Muhammad Ali Hanafiah Teknik Sipil IPK 3,7 Terakhir, ada pun lulusan terbaik di Fakultas Teknik adalah Safira Gina Teknik Kimia IPK 3,8 Ya, demikian kami bacakan lulusan terbaik Yudisium tahun 2020 Fakultas Teknik Gun Tirta kami ucapkan selamat bagi yang memperoleh IPK yang terbaik atau lulusan yang terbaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon BKM dan juga Jejarinya untuk bisa menyerangkan sertifikat kepada lulusan terbaik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 dan mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat terhadap Pancasila, dan Undang-Undang dasar negara tahun 1945, dan Undang-Undang tinggi norma-norma ilmu pengetahuan dalam lapangan keahlian masing-masing dalam lapangan keahlian masing-masing, dan mengabdikannya bagi kesejahteraan umat manusia dan mengabdikannya kepada umat manusia Tiga, Tiga, Nama Baik, Alumi, dan Alma Mater Terima kasih, dan janji alumi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peserta Yudisium dipersilakan untuk bodoh kembali Sambutan perwakilan peserta Yudisium Pekutas Teknik Matirta Tahun 2020 Kepada Saudara Hafid dari Teknik Elektro, kami persilakan Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Yang saya hormati, Dekan Fakultas Teknik Universitas Sultan Agang Tirta Yasa Profesor, Doktor, Injiner Asep Ridwan Para Wakil Dekan, para Senat Fakultas Teknik Untirta Kepala Jurusan, Sekretaris Jurusan, Bapak Ibu Dosen Dan Bapak Ibu Teknik di Fakultas Teknik Universitas Sultan Agang Tirta Yasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT Karena berkat rahmat dan inayah ranyalah Kita bisa berkumpul di pagi hari yang sangat cerah dan berbahagia ini Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Semoga salawat kita selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad Ijinankanlah saya Muhammad Hafid Fajri Mewakili segenap rekan-rekan Yudisium Menyampaikan rasa terima kasih Dan syukur yang begitu mendalam Atas pencapaian yang kami proli Alhamdulillah Hari ini Tanggal 29 September 2020 Menjadi hari yang bersejarah bagi kami Kami bisa menyelesaikan studi dan amanah Yang diberikan oleh kedua orang tua kami Yaitu menyelesaikan pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa Pencapaian ini tidak lepas dari berbagai pihak yang berperan Kami mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada orang tua Kepada rekan-rekan yang telah memberikan doa, dukungan Yang sangat berarti bagi kami Kami juga berterima kasih yang setulus-tulusnya Kepada jajaran pimpinan Fakultas Teknik Baik yang membantu dan memfasilitasi kami dalam proses pendidikan Berbagai ilmu, pengalaman, dan pelayanan yang telah diberikan kepada kami Sehingga proses belajar-mengajar di sini Bisa kami terapkan dengan bahagia dan baik Semoga amal baik ini diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa Amin Ibu Bapak yang saya hormati Hadirin yang berbahagia Fakultas Teknik Untirta merupakan sebuah perwujudan model pendidikan Di dunia industri yang berada di Banten khususnya Di fakultas ini kami dididik mandiri Berbudikarya, bersaing di dunia industri Tidak hanya tentang hard skill yang kami peroleh di sini Pak Kami juga di sini disediakan sarana-sarana yang menunjang soft skill Yaitu berupa adanya UKM-UKM yang beraneka ragam Serta adanya fasilitas-fasilitas penunjang yang lain Di masa pandemi ini fakultas teknik masih memberi ruang untuk kami Alum-alumnya baru untuk berkumpul Walaupun banyak dari kita yang ingin diadakan secara offline Namun kita mesti legowo berlapang dada karena di situasi seperti ini Pencegahan lebih utama Semoga kami di sini yang merasakan acara seperti ini Dan ke depannya semoga acara seperti ini bisa dilaksanakan Sebagai mana harusnya Hadirin yang terhormat Perkenankanlah saya mewakili peserta Yudisium Menyampaikan permohonan maaf Dari hati yang paling dalam Apabila dalam berinteraksi Dengan seluruh sifitas Akademi FT Untirta Terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja Sebelum saya menutup sambutan Iji Ijinkan saya mengambil kutipan Seekor burung tidak akan takut Teranting yang menjadi pijakannya patah Karena dia percaya akan kekuatan saya sendiri Maka rekan-rekanku Jadilah pribadi yang kuat Tangguh, mandiri Dalam menggapai mimpi Dan yakinlah Bahwa setiap hari kita belajar Menjadi manusia yang lebih baik Dan memanfaat untuk pribadi maupun masyarakat Demikian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penyerahan SK Yudisium oleh Began Fakultas Teknik Untirta Kepada Perwakilan Ikatan Alumni Fakultas Teknik Untirta Kepada Bapak Prof. Dr. Ing Aset Ridwan STMT Mohon berkenan untuk memberikan kepada perwakilan Yaitu Bapak Aydin Rohmun SEMU Terima kasih Terima kasih Sanggupan Ketua Ikatan Alumni Fakultas Teknik Untirta Kepada Bapak Usfizal Zain Ridwan ST Kami persyukur Bapak Usfizal, apakah sudah ready Pak? Baik, terima kasih Saya ada di sini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma shulia la serina muhammad Wala alai muhammad Yang saya hormati Bapak Rekan Prof. Asyaf Ridwan Segedap Senat FT Untirta Dan seluruh sifitas akademika FT Untirta Alhamdulillah pagi ini Sudah dijalankan Prosesi Judisium Tahun 2020 Fakultas Teknik Yang gelombang pertama Terima kasih Pak Dekan Dan seluruh sifitas Atas kesempatannya Alumni Ika Fakultas Teknik Bisa Hadir di sini Terutama tentunya untuk bersuatu rahmi Kepada adik-adik semua yang hari ini Sudah ditetapkan SK Judisiumnya Dan insya Allah berapa hari lagi akan wisuda Perkenalkan Saya Usmizal Zainuddin Alumni Fakultas Teknik Saya satu angkatan dengan Pak Purnianugraha Pak Direktor 2 Sedikit mengenai saya Sekarang Dinas di PT Indonesia Power Itu sebagai Vice President Untuk Project Management Office Dan sebelumnya Beberapa tahun yang lalu Dinas di Cilogon juga GM di PLTU Suralaya Unit 8 Saya dikasih PR Sama Pak Wadek Tiga ini Bagaimana memasuki dunia kerja Dan kompetensi Ini kompetensi bagaimana Mungkin segala garis besar Mungkin tidak berpanjang-panjang di sini Yang pertama Langkah awal dari pintu Untuk menuju masyarakat di sini Sudah terbuka Untuk adik-adik yang di Sium Yang pertama yang karisma adalah Kalian harus bangga menjadi Alumni Fakultas Teknik Puntirta Itu dulu Apabila kita bangga Dengan Alma Mater kita Ini akan menemukan Suatu power yang luar biasa Untuk menjaga nama baik Yang tadi disampaikan di depan Penting ini Kita harus bangga dulu Karena dengan kebanggaan Baru yang lain-lain Bisa kita jalankan Nah Kalau dengan kebanggaan Kita menuju ke masyarakat Nanti di auto-jun di entrepreneur Mau di bidang industri Di instasi Itu semuanya akan terbuka Dengan Selalu belajar Tambah semua Kapasitasnya Karena belajar Tidak harus Dengan Jenjang formal Dengan kepelatihan Sertifikasi Sertifikasi Yang Bisa menunjang Karena kita berbasis teknik Tentu akan Lebih cenderung Secara nalurnya Akan bergerak Di bidang teknik Tapi tidak ada Tertutup kemungkinan Untuk bergerak Di bidang lain Yang paling penting adalah Bahwa Kita punya kemauan Untuk Meimplementasikan Ilmu yang sudah didapat Di kampus Untuk terjun ke masyarakat Jangan malu-malu Untuk memplementasikannya Jangan ada keraguan Harus yakin Nah Bagaimana nanti di dunia kerja Insya Allah itu Pintunya akan terbuka Pintunya akan terbuka Karena tidak ada yang tertukar Di dalam hidup kita ini Kewajiban kita sebagai manusia Adalah berusaha Berusaha di jalan yang benar Dan Selalu Dengan Mempunyai nilai Kejujuran Di dalam hati masing-masing Nah Situasi sekarang Memang Sesuatu Dinamika yang luar biasa Seperti Tadi disampaikan Ini adalah Lulusan Di Zaman COVID Tapi Tadi kita lihat Lulus dengan Kumlaut Dengan prestasi yang luar biasa Nah Artinya ini adalah Sudah menunjukkan Dengan kondisi yang kemarin Pada puncak-puncanya COVID Adik-adik semua bisa menjalankan Dan menyelesaikan Kuliannya Studinya Nah Ini sudah menjadi modal nanti Untuk bagaimana bisa Terjun ke Dunia kerja Nah memang harus kita sadari Sekarang bahwa Dunia kerja juga Sedang lesu Mungkin Ilmu yang akan digunakan Ilmu yang didapat Yang akan digunakan Di masyarakat Tidak harus Tidak harus Kita Mencari Bekerja Tantangan yang terbaru adalah Bagaimana Kita dengan ilmu yang sudah ada Bisa menciptakan Peluang kerja Sekecil apapun Menciptakan peluangnya Itu yang perlu digarisbawahi Bagaimana untuk berhasil Ya Kerja keras Kalau kita yang Mempunyai keyakinan Melaksanakan ibadah Seperti mana mestinya Dan yang paling penting Dari kesuksesan itu Seperti kesuksesan Bapak-bapak Dekan dan Jajarannya Dan semua Sibitas akredit Sekarang ada yang guru besar Ada yang doktor Itu adalah Perjuangan yang luar biasa Tentu Dengan Ridho Orang tua Muliakan orang tua kalian Ini akan menjadi modal Untuk sukses ke depannya Karena doa orang tua Terutama doa ibu Itu tanpa hijab Langsung Dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi yang Yang saya garisbawahi Di sini adalah Yang pertama adalah Harus bangga Menjadi Alumni FT UNTIRTA Yang kedua Selalu belajar Yang ketiga Muliakan orang tua Nah Itu yang Dapat sedikit Yang disampaikan Kepada Peserta Yudisium hari ini Dan jangan lupa Nanti Setelah Jui sudah Silakan Untuk Berkoordinasi Dan aktif Di Ika Alumni FT UNTIRTA Demikian Yang dapat saya Sampaikan pagi ini Terima kasih banyak Wabilahi topi wadaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dalam lagu Himna dan Mars UNTIRTA Selamat menikmati 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 segi isteri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Buangin, hadirin di mana untuk berdiri silahkan Bapak hadirin di persilakan Bapak kembali Baiklah, demikianlah seluruh rangkaian acara edusium bulan 1 Keputas Teknik Untirka tahun 2020 Kepada seluruh hadirin kami ucapkan terima kasih dan kepada seluruh lulusan Keputas Teknik Untirka, diharapkan menjadi insan yang berguna bagi musa dan bangsa, serta dapat menjaga nama baik animator Keputas Teknik Untirka yang kita cintai. Teknik bersatu Untirka Jawara Assalamualaikum warahmatullahi Udah nih, boleh cabut Sur Sur, diam Sur Oh, belum, oke Ada arah-arakan gak nih? Halo Sur Kawan-kawan Teknik Gua pakai background sarung loh Tidur, gak ada yang peduli juga Kenapa ada unibah, oi? Kenapa ada unibah di untirta ini? Apa sih? Ini masih ada orang-orang Udah pada cabut anak-anak Udah pada cabut Tanam dulu, tanam Dego kelas Jangan cabut-cabut Ditanam dulu Jangan dicabut dulu Belum keluar Jangan Danti L.. 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 L..